Hai, ketemu lagi dengan Edudikri disini Apa kabar kalian semuanya? Aku harap semua subscriber aku Semua yang lagi nonton video ini Yang lagi ngeklik video ini dalam keadaan baik-baik saja Dalam keadaan sehat walafiat Dan yang pastinya dalam keadaan bahagia Amin, darobalah, amin Kali ini aku akan menambah kebahagiaan kalian semuanya Yang lagi sedih juga pasti akan berbahagia banget Karena hari ini aku mau nge-reaksiin video dari idola kalian Yes, bener banget Betran Peto Putra Onsu alias Onyo Sama Annette waktu di Obsessy Award kemarin Nyanyi lagu Sahabat Tak Akan Pergi Sebenernya ini tuh udah beberapa kali ya Single, oke Dia nyanyiin rekaman Habis itu dia nyanyi di Brownies Habis itu di IMB Kali ini nyanyinya di Obsessy Award kemarin Berarti ini live yang ketiga kalinya Onyo sama Annette nyanyiin lagu Sahabat Tak Akan Pergi Ini Aku penasaran banget ini Gimana Onyo sama Annette nyanyiin lagu ini Yang ketiga kalinya secara live ya Nah, aku juga dapet kabar Kalau sebenernya pas saat Obsessy Award kemarin tuh Onyo lagi cedera Lagi sakit Dan Annette juga lagi sakit Kalau Annette tuh sakitnya radang Kalau Onyo sakitnya tuh kaki Kalau aku gak salah karena dia latihan ngedance Mungkin kalau Onyo gak terlalu bermasalah ya Sama suaranya Karena sakitnya kaki Tapi kalau kakinya sakit Bisa-bisa konsentrasinya hilang Suara juga bermasalah akhirnya Nah, kalau Annette Annette kan lagi radang Atau itu lagi sakit tenggorokan Aku yakin berpengaruh pasti suaranya Annette disini Aku bisa ngebayangin nih Gimana Annette Susahnya bernyanyi saat lagi radang gini Tapi harus memberikan yang terbaik Buat semua orang yang nonton Daripada penasaran semuanya Gimana ini Onyo sama Annette nyanyiin lagu Sahabat Tak Akan Pergi Ini Langsung aja lah kita tontonin Onyo sama Annette nyanyiin Sahabat Tak Akan Pergi Live ketiga kalinya di Obsessy Award Tapi teman-teman semuanya Masa sih kalian udah sering nonton video aku Udah sering ngeklik video ini Masa kalian tidak subscribe Subrek Ayo dong di Subrek dong Channelnya Ann Fikri Biar aku makin semangat Biar aku selalu Ayo Ayo Demi kalian semuanya Aku akan berjuang Ngereaksiin video-video yang kalian inginkan Buat aku reaksiin Langsung aja kita tontonin Onyo sama Annette nyanyiin sahabat Tak Akan Pergi Di Obsessy Award 2021 Dibikin hitam putih Biar lebih dramatis Misih kayaknya Sabar Sabar Sahabat Toba kita larangi Aaaaah Lautan luas kita serani Oh, pakai air monitor ya? Memang enak banget kalau dengerin lagu tuh Apalagi lagu-lagu yang starting pointnya seperti ini Atau tipe-tipe seperti ini Dengan yang lembut banget tuh Dengan memejamkan mata Itu rasanya tuh langsung Gitu Dan ini enak banget onyo nyanyi ini Ini yakin ada yang sakit? Kayaknya aku gak yakin nih Kalau aneh tuh lagi radang saat ini Karena suaranya Gak ada kedengeran kayak radang Ekspresi mukanya Tidak menunjukkan kesakitan Gitu kan Biasanya kalau kita radang tuh kan Sakit banget ya Buat ngomong aja sakit Apalagi nyanyi Dan pasti nada kita tuh amburadul Kadang-kadang Karena nahan sakit yang udah gak kuat lagi tuh Dari radang tuh Berpengaruh banget ke pita suara kita Akhirnya tuh biasanya tuh Kontrol tunenya Agak-agak berantakan Tapi ini Aman banget Kayak aneh tuh gak sakit Bener-bener kayak gak sakit Palsetnya enak banget Palsetnya enak banget kan Kalian bisa denger kan Kamu begitu berarti Palset Teristimewa di hati Sahabat tak akan pergi Ada beberapa kali tadi Onyo Palset Suara asli Palset suara asli Diceng Diceng Terus Semuanya aman Lulus Dan yang pasti tuh Rasanya disini Bener-bener kayak Lebih-lebih-lebih lagi Onyo tumpahin Di sebelum-sebelum dia nyanyi Atau mungkin karena Anet lagi sakit Jadi dia kayak Nge-push diri dia Buat ngasih semangat ke Anet Gitu kan Jadi Kan ini sahabat akan pergi Saran yang lagi sakit Onyo tuh yang Yuk bisa yuk Kita bisa lebih bagus yuk Lu bisa nyanyi yuk Kayaknya seperti itu Dan ingatlah hari kini Sampai kita tulang hati Sahabat tidak pernah pergi Selamatnya di dalam hati Oh Pecah suaranya enak banget Dan Ini aku pas Nge-post nih ya Videonya Lihat tatapannya Onyo Enak banget Pas kalian coba Kalau Kalian juga Nonton Video originalnya Gitu ya Kalian post bagian ini Pause bagian ini Lihat matanya Onyo Tatapannya Dan mas senyumnya Sumpah bikin meleleh Kayak tatapannya tuh Yang penuh cinta Gitu loh Dia kasih semangat Kayaknya bener kan Yang menanggukan Sama persis Semuanya sama Gimana tadi tuh Pokoknya tuh Awal sama berhentinya tuh Onyo sama Dengan tatapan mata Aku gak tau nih Mereka nih ada obrolan apa Di belakang Cuma Tatapan mata mereka Berduanya kayak Ya itu mungkin Bener kata BXB ya Karena Anyo sakit Kayak saling menguatkan Gitu Kayak yang memberi semangat Gitu Gitu Di setiap langkang Kau selalu Gitu 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 Bener Bener-bener enak banget Gitu Aku lihat disini Onyo tuh bener-bener kayak ngelit Tin Anet sih. Mungkin gak tau ya tadi seperti aku bilang ya ada operan apa di belakang tapi aku suka dari kemestri mereka berdua, sumpah kemestrinya enak banget. Ini Anet jujur ya Anet hampir di atas 50% nyanyi pakai head voice. Mungkin itu buat ngatasin rasa sakit atau sakit tenggorokan ataupun radang tenggorokan yang dia alami. Kalian bisa denger Anet nyanyi dengan bener-bener head voice banget, banyak banget head voice-head voice yang dikeluarin sama Anet. Biasanya kan ya suara realnya lebih banyak ya, waktu di single juga suara realnya lebih banyak. Tapi disini bener-bener banyak head voice yang dikeluarin bagus sih strateginya. Aku pengen nangis coy. Beneran loh pengen nangis gue jadinya. Gak tau ya pas di saat ini tuh nyanyi memang kayaknya Onyo banyak nge-back up banget disini. Anet lebih banyak nyanyi dengan suara head voice seperti aku bilang tadi. Memang banyak Onyo yang lebih ini, lebih nge-push banget Onyo disini kayaknya. Dan dari awal tuh kelihatan banget Onyo tuh kayak tatapan matanya sama Anet tuh kayak saling memberi semangat gitu. Kayak yuk bisa yuk, bisa yuk gitu. Seperti itu tuh loh. Kayak Onyo tuh kayak ayo bisa, bisa, bisa gitu. Senang banget ngeliat persahabatan mereka berdua dan aku yakin sebenernya lagu sahabata akan pernah pergi. Ini cocok banget buat dinyanyiin di pensi-pensi sekolah SMA gitu kan. Kayak soundtrack lagu gitu gak sih perpisahan gitu. Bila pun kita ibaratnya pisah tuh sahabat tuh gak akan pernah pergi. Bila pun kita jauh satu dimana, satu dimana. Yang namanya sahabat tuh akan tetep aja pasti akan balik-balik lagi, akan ketemu lagi. Cocok sih bener buat perpisahan soundtrack anak-anak sekolah SMA. Real life sama kehidupan mereka juga gitu kan. ABG-ABG gitu kan. Dan di sini memang rasa yang ditampilin sama Onyo sama Anet juga gak langung-langung sih. Rasanya jamik banget, rasanya keren banget. Dan aku tuh gak pernah bosen denger lagu ini. Memang alunannya enak, notasinya enak. Ojo sama Anet juga nyanyinya tuh enak banget. Saling ada adu-adu skillnya gitu kan. Gimana ya? Kayak saling melengkapi aja tuh Onyo sama Anet di lagu ini tuh. Yang berlaku, aku gak akan pernah bosen dengerin lagu ini. Bener-bener gak akan pernah bosen dengerin lagu ini. Dan aku juga gak akan pernah bosen buat ngingetin kalian semuanya yang lagi nonton video ini. Buat langsung pecah tombol subscribe yang ada di bawah. Aku gak akan pernah bosen ngingetin kalian semuanya ya. Buat ngasih tau video terbaru apa aja yang pengen aku reaksiin ya. Oke semuanya thank you yang udah ngasih informasi ke aku. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye bye.